Intro Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta Kiai Haji Mundahar Buhtar Silaturahmi ke Pondok Pesantren atau PONPES Al-Ubaidah Kertosono Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 3 Maret Ia berkunjung ke Pesantren tersebut usai menyerahkan bantuan korban erupsi Gunung Semeru kepada MUI dan DPD LDI Lumajang di kantor DPW LDI Jawa Timur pada Selasa Kedatangan Kiai Haji Mundahar disambut oleh pengasuh PONPES Al-Ubaidah, Kiai Haji Ubaidila Al-Hasani Didampingi Ketua DPD LDI Nganjuk, Murkani dan para pengurus PONPES Di depan para santri PONPES tersebut, Kiai Haji Ubaidila mengungkapkan kekhawatirannya Adanya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan NKRI Untuk itu, ia meminta Kiai Haji Mundahar untuk berceramah mengenai tugas para jurudakwah Dalam ceramahnya, Kiai Haji Mundahar mengingatkan tugas Mubalik-Mubalikho tidaklah gampang Namun mulia, ia meminta para jurudakwah LDI agar bisa berdakwah sesuai kondisi masyarakat Sebagai seorang da'i atau seorang mubalik-mubalikho, tentu yang pertama harus dimiliki adalah Al-akhlak ul-karimah, akhlak yang baik Karena dari akhlak ini, dakwah ini akan tersalurkan Orang akan melihat seseorang, bukan keilmuan yang tinggi Setinggi apapun ilmu seorang, kalau tidak berakhlak, maka sulit untuk bisa menyampaikan dakwah Karena yang pertama adalah akhlak, dan itu sesuai dengan tuntunan Rasul Beliau sendiri diutus dalam raka memperbaiki akhlak Karena itu, setiap mubalikho, pertama adalah harus memperbaiki akhlak yang bagus Kemudian yang kedua, tentu keilmuan Keilmuan ini menyangkut tata cara atau teknis dalam berdakwah Ya tentu ini harus disampaikan sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan Pertama dengan bil-hikmah, dengan mungkapan-mungkapan yang penuh dengan tata kerama Dengan hikmah, dengan bijaksana Artinya, orang ketika berdakwah, itu harus sesuai siapa yang akan kita sampaikan Jadi, khotibin nasbi qadri ukulihim Jadi, sampaikan dakwah kepada manusia sesuai kemampuan yang mereka miliki Artinya, kalau kita berbicara dengan para penguasa Ya, berbicara lah bagaimana seorang pemimpin yang baik Kalau kita bicara dengan pengusaha Kita bicara bagaimana cara berekonomi sesuai syariat ajaran agama Kalau kita bicara dengan petani Bicaralah sesuai dengan kemampuan petani Bagaimana pertanian ini bisa menghasilkan sesuatu yang manfaat buat umat Dan bertani itu mencari dita Allah Nah, ini ilmu-ilmu ini harus dimiliki oleh seorang mubalik dan mubalik Menutup tausiyah Kiai Haji Munahar Kiai Ubaidilah menambahkan bahwa mempunyai angan, harapan, dan cita-cita menjadi seorang da'i-da'iah Atau mubalik-mubalikot itu sangatlah mulia Karena mendapatkan penghargaan langsung dari Rasulullah SAW seperti sabdanya Sebaik-baik kalian adalah orang yang mencari ilmu dan mengajarkannya Juga seperti sabda Nabi pula Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberi manfaat pada manusia lain Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton